Namai di hati, namai di hati, salam Dan malam hari ini, selain kita meraksanakan ibadah pertujuan kolom keempat Pertujuan ibadah wadid atau ibu dan ibadah pria kong bapak Akan dirangkaikan juga dengan ibadah syukur Hari ulang tahun Bapak Fikino Dodo Gabi yang terkijakun pada hari ini Dan juga dirangkaikan dengan syukuran selesainya renovasi Bepertijal daripada kuat yang berbahagia Bapak-Ibu sekalian, imbanan kita ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak-Ibu dan Ibadah Tenggara yang terk separasi Dan dalam persiapan maka kita berdiri, kita menyanyi Awal hadir buat kita yang bertangga dalam perhatian surga Alah yang kami sembalai waktu Tuhan kami di hari ini kami inginkan tujuan syukur kepada berlipa-lipa kami boleh melaksanakan pada malam hari ini pada pergunungan orang-orang bersama dengan wanita komitif dan orang-orang bapak bahkan lebih khusus lagi syukuran kami berlaku 30 tahun bapak sedih berlaku kami dan bersama juga dengan perjalanan syukur selesainya renovasi tempatnya bapak di solgar kami memohon kepadamu biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami dalam ibadah syukur pada malam hari ini bahkan bagi bapak pendeta Arthur bin Sumbang yang akan memikirkan di malam ini Tuhan kuasai dengan kuasa roh sehingga bapak pendeta akan memikirkan di malam ini hanya seturuh dengan kebenaran terpujilah nama-nama bapak di dalam nama-nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon yang syukur Amin Sekarang-sekarang bersebutuhan jemaat dan dikasih berkaitan Tuhan yang akan kita habiskan kembali ini di mana jemaat kolom empat yang dilangkaikan dengan sungguh hari belakang tahun ke-30 bapak Virgino, Bedokapik dan juga sungguh telah selesai membangun rumah terpentingkan kita katakan keluarga berdoa sampai di mana-mana berdoa sampai di mana-mana tetapi selamat yang didal dengan bapak-bapak berdoa sampai di mana-mana berdoa sampai di mana-mana Terima kasih on gl洞 di mana-mana hati dilihat dan beribagia dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Sehingga saat ini Tuhan, kami semuapun yang ada perimanan bersama, bersyukur bersama, juga dapat dihadapan Tuhan ketika kami sadar bahwa setiap waktu yang telah kami lewati kami kadangkala tidak menjadi umat yang baik dihadapannya, kami kadangkala tidak menjadi doang yang tidak dengaran kepada sang kepala kami. Sehingga terkadang kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan, Tuhan. Sehingga ketika kami menyadari semuanya itu, kami melendahkan diri kami dihadapan yang perlu saat ini memohon pengampunan membagi kami semua kasih namilah kami yang bergerusan ini, Tuhan. Ampunilah kami. Bapak di surga seletak kami juga hendak menegarkan bersama kebenaran firman Tuhan sehingga dengan syukur teruangku. Maka biarlah semua kami yang merangkai kikmat dan dipolong oleh Tuhan supaya kami pun boleh mengerti firman yang kudus. Terkujilah kaummu di dalam pengampunan kami, Yesus Kristus, kami berdua. Amin. Sekarang-segarang, mari kita akan membaca firman Tuhan yang semuanya dengan syukur keluarga maka tiba-tiba kita di saat ini ambil dari kitab Masmur Masmur pasal yang ke-92 Masmur pasal yang ke-92 ayat-2 sampai dengan ayat-ayat yang ke-5 Masmur pasal 92 ayat-2 sampai dengan 5 adalah baik untuk menyenyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyenyikan Masmur bagi nama penyelidikan mahatimu untuk mempintakan kasih sediapun di waktu pagi dan kesediakan di waktu malam dengan penyulian 10 hari dan dengan kampus dengan diri yang terjadi sebablah kau buat aku bersuka cinta dengan Tuhan dengan kode-kerjaanmu karena perbuatan parangmu akan bersorak-sorak demikian bagian kemampuan kita di malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat bahkan secara khusus keluarga untuk kami menaruhi yang hari ini datang mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Bapak Virgino oleh anugerah Tuhan oleh kebaikan Tuhan Bapak Virgino boleh menikmati usia yang baru 30 tahun yang kita percaya bahwa 30 tahun ini adalah bukti nyata tentang kebaikan Tuhan tetapi juga keadaan kemeriharaan Tuhan di dalamnya dan juga tentu keluarga ini mengucap syukur karena rumah tempat tinggal ini dengan juga pertolongan Tuhan maka boleh selesai memahami kembali kalau kalau mas Tuhan di bagian lain dia bilang sia-sialah orang yang membangun rumah jikalau bukan kita yang membangunnya dengan dimanggung kita percaya bahwa ini ada dalam berketahun dan pemberkataan rumah sehingga rumah penyuluhan kebihar boleh selesai Tuhan dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan momen hari ulang tahun ada dua hal yang boleh menjadi perhungan ketika orang merayakan hari ulang tahun yaitu yang pertama momen hari ulang tahun adalah menjadi momen bagi kita untuk mengucap sungguh karena dengan mengucap sungguh itu menjadi tanda atau berarti kita meyakini bahwa apa yang kita terima saat ini usia kita itu adalah antara teman kita percaya bahwa itu karena kebaikan 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 maka orang mencap suku dan yang kedua hari ulang tahun menjadi momen bagi kita untuk berefeksi atau merenungkan kembali merenungkan kembali dengan maksud agar supaya kita boleh mengingat kembali perjalanan di lupa kita sampai dengan usia kita waktu waktu yang kita solewati selama 30 tahun karena ketika orang berrefeksi orang orang lupa maka orang akan mendapati luar biasa pemerintaraan kewalaikan itu dan ketika orang sesat jadi menit kelima puluh misalkan orang boleh dekat kesihatan langkah pulang saya mulai dari nol pulang atau mulai dari satu unik pertama pulang dengan maksud apa? Dengan maksud orang mulai dia pulang atau ternyata itu di unik kai dua yang berjalan cerita begini ternyata di menit kelima pulas yang berjalan cerita begini di menit ke dua puluh yang berjalan cerita begini sehingga orang boleh orang boleh berkira kembali dan ketika di saat itu pun maka akan muncul rasa syukur dan berkakuman kita atas kebaikan kita bahkan 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 dia menunjukkan kemasku dalam berjalan ini kita menekankan bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan jadi akhirnya bahas lain memasuk mengatakan bahkan betapa baiknya orang selatih bersyukur menyanyi syukur kepada dia meskipun yang bisa dari sebagai manusia berjalanan di rumah orang di dunia ini tidak bisa memungkini adanya berkumpulan adanya tantangan kesulitan kehidupan tetapi ketika orang lebih banyak menyanyi bersyukur maka kadangkala tidak ada banyak perturuan maka merasa rumah yang merasa rumah emang walaupun banyak banyak pekerjaan yang mungkin bisa membuat orang berpikirannya atau bahkan bisa membawa orang kepada sesuatu yang merahkan di rumah kita karena sakit banyak yang tak menjawab apa ketika selain pekerjaan informasi bagi itu juga ketua MP dan bagi hidup mungkin juga ada jawaban yang lain tentu ini bisa mendatangkan apakah itu pertumbuhan atau datang penderitaan dan sebagainya pemerintah pemerintah adalah baik menjadikan syukur kepada Tuhan dan syukur kepada Tuhan memuji Tuhan pemerintah mengejarkan dalam penyakit dengan kita sebab telah kau buat aku bersuka cita diakut artinya pemerintah meyakini bahwa dia boleh bersuka cita itu karena kita makanya yang seterus dengan pekerjaanku karena perkuatan tanganmu aku akan bersorak seorang dan hari ini pun tentu keluarga tentu kami menaruh yang ini pula sebagaimana kutapan dimatukan memasuk hari ini keluarga bersyukur bersuka cita keluarga bersorak sorai karena Tuhan keluarga ini berkutapan sebagaimana kemas memasukkan semua telah kau membuat aku bersuka cita itu suka cita sungguh pertama karena boleh berkari berkari tahu kita membuat keluarga ini bersyukur bersuka cita karena boleh berkari berkari tahu karena ini karena kita hidupi hidupi ini orang penampas itu orang penampas hidupi atau orang boleh tertutupan selain memang hanya tanah kasih tahu dia dari Tuhan memang ini adalah pemberian dari Tuhan kalau orang masih menikmati kehidupan kalau orang masih ada setelah yang ada saat ini dan tentu Tuhan yang telah membuat keluarga ini bersuka cita hari ini karena rumah yang akan menjadi tempat tinggal terjaman keluarga ini dengan berkenaan bukan oleh sebesar bersuka bersama bersama seorang dimana tinggal di rumah ini tentu keluarga yang akan hidup bersama akan berpati suka dan muka bersama di rumah akan bertumbuh bersama akan bersenang bersama untuk di rumah ini akhirnya keluarga Dukung 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 selalu biasa akan berkati oleh Tuhan bersertai Dukung 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 khusus Dukung Dukung dalam setiap aktivitas tugas kerja Dukung 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 Mungkin berkata bindungi dan diberkati Tuhan tentunya kemudian mungkin di usia 30 tahun ini seperti juga sama seperti yang kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus mulai bayarnya di umur 30 tahun dimana Ia di waktis di umur 30 tahun dan mungkin setelah itu setelah Ia di waktis Ia pergi ke Padang Guru untuk berpuasa selama 15 hari jadi mungkin makna umur 30 tahun bagi saya dulu hari adalah makna bahwa bagaimana seseorang akan memulai dari life di 30 tahun ini tentunya dalam perjalanan ini sangat bersyukur ini juga ada pampilan-pampilan beda Rambu masih bota karena dikulau juga ini ada kesamatan beda negara di Rindang Pemohon setelah satu minggu itu harap-harap semua musuh yang ketika teman-teman tahu ternyata bersepulang dapat informasi datang untuk ujian proposal tesis tepat di hari ini juga di pagi karena selama satu tahun ini mungkin memang lagi tugas selajar di kantor sampai tadi boleh menyelesaikan proposal tesis dan boleh melanjutkan untuk penulisan selanjutnya sampai mungkin beresan berganti jadi mungkin jurnya syukur di hari ini tentunya banyak berkat yang diberikan Tuhan Yesus Kristus pada pribadi maupun keluarga ada segala sesuatu yang disertakan Tuhan yang diberikan Tuhan sama seperti Tujuh Lulang Mutbah terkait bahwa syukur tentunya pada kesempatan ini mungkin segala sesuatu apapun yang terjadi selalu nikmati dan menyukuri apapun kebuminan Tuhan baik-buruk susah senang pasti patutlah kita untuk selalu bersyukur untuk kesaksian ini intinya bahwa kasih pengurangan Tuhan pertolongan dan juga bernahat Tuhan lah yang mampu membuat saya bersama Tuhan bisa berkiri disini tempat ini bisa merupaki umur yang baru di umur 30 tahun kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu sentiasa memberkati pribadi maupun keluarga untuk penggapi kesaksian mungkin satu dua lalu mari kita berkiri ya Tuhan yang maha kasih engkau memilih kehidupan kami di hari ini adalah hari yang kemudian suka cinta sorak-sorai dan rasa syukur dikira-kira keluarga terbuka kemana ronsok ketiga hari ini anugerah Tuhan yang boleh ikuti sehingga dia boleh memilah usia ke-30 tahun hari dia boleh berjalan dalam pemeliharaan Tuhan dia boleh menikmati segala kebaikan kebaikan Tuhan hingga bisa di ketiga kum keluarga ini yang datang memucap syukur kepada Tuhan karena rumah tempat dikang boleh selesai dibangun kembali oleh keluarga sehingga dengan iman mereka percaya bahwa ini bukan semata-mata karena mereka tetapi lebih daripada itu karena engkau yang telah memperkenalkan keluarga yang menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan mereka hingga di saat Maka ya Tuhan kami memohon kepadamu engkau yang akan terus menyertai Maka memperkati perjalanan kehidupan Bapak berjimu memperkati ketika dia ada di tengah-tengah keluarga dalam perat dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sebagai seorang suami sebagai seorang ayah biar dia boleh terus menunjukkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan keluarga pun ketika dia diberikan tanggung jawab baik berupa pekerjaan maupun juga ada tanggung jawab tanggung jawab yang lain yang dipercayakan kepadanya engkau yang akan senantias memberikan hikmat dan mengolong dia sehingga dia boleh menunaikan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya mungkin tidak mudah untuk dia melaksanakan apa yang dipercayakan kepadanya tetapi jika itu dia mengandalkan engkau dan engkau yang menonton dia maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kemanapun bahwa kejirna berbih dan berada tetap ada dalam pemeliharaan kau dan kasih Tuhan sehingga dia pun boleh menikmati segala damai sejata dalam hari-hari kehidupannya demikian juga diberkatilah oleh Tuhan istri yang kekasih dalam setiap aktivitas kehidupan diterima dengan keluarga dimanamu dia pergi bertahan demikian pula dengan anak yang kekasih Tuhan kau berkaji tubuh kembangnya masa kanat kanat yang saat ini demikian pula dengan masa depannya engkau akan merancangkan masa depannya yang tindak yang setul tidak ketidak seluruh kehidupan harapan perjalanan bersama keluarga yang berkawin dan yang memasarkan telah terhentukan yang berkasi dan kelas demikian pula dengan rumah tempat tinggal ini dimana di rumah ini mereka akan hidup bersama mereka akan berbagi suka dan buka mereka akan saling menyayangi mereka akan saling berhuni sebetulnya yang baik kita juga akan memberkati rumah kenyaman keluarga ini tetap ada dalam naungan kasih Tuhan roh kulus akan tetap ada di rumah ini sehingga rumah ini akan menjadi rumah yang akan terus memulihakan nama Tuhan bahkan rumah yang akan terus membawa damai secara di dalam kehidupan bersama keluarga diberkati juga kedua orang tua mama dan papa mereka yang selalu dengan berucinta kasih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak cucu mereka biar senantiasa tetap ada dalam kehidupan kehidupan dalam kehidupan orang tua keluarga berumah di mana orang sumpah bahwa di sumpah dalam bersyukur Tuhan yang bersyukur ini pula kami semua sudah mempersembahkan persembahan suku Tuhan biarlah diberkati apa yang sudah kami bersembahkan dengan suku cinta demikian pula dengan bersyukur Tuhan Jumlah Tau 4 memperjukan yang memberkati para pelayan khusus dan juga semua BKB bayar dari kolom 4 bantus memakai para hambang ini untuk dapat menunaikan tanggung jawab panggilan pelayanan mereka bersama-sama dengan semua jemaat yang berbicara berkati mereka biarlah dalam kebersamaan mereka akan terus berjalan bersama memulihakan dan memuji nama yang kudus demikian pelayan semua kami yang beribat bersyukur bersama dengan keluarga di tempat ini kau berkati kami Tuhan dalam hari-hari dilipat kami semua biarlah tetap ada dalam tuntunan dan kebenaran dan kebenaran cinta kasih terima kasih Bapak di surga untuk segala kebaikan kebaikan bagi kami semua sehingga kami boleh menikmati hari yang kebetulnya suka dan rasa bersyukur bersama 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 dengan keluarga berkari menerus dan lewat suka cinta keluarga seletan mereka akan menjalankan kami dengan makanan dan minum bila juga mereka memberkati makanan dan minum terpuncilah namamu inilah doa harapan dan syukur yang kami bawa kepadamu ada di dalam dalam Tuhan Yesus jurus selamat kehidupan kami amin namai sejahtera dan kasih karunia dari alam Bapak kita di dalam Yesus Kristus Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan keluar seharusnya untuk kami meneronsok serta tuntunan kuasa roh kudus menyertai tentang semua kini dan sampai selama-lamanya berdoa kebali kami naikkan hujan syukur dan hirat yang bapak di dalam surda ibadah syukur kami malam hari ini boleh terlaksana dengan segala baik kami yakin bergaya cinta kasih Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan hadir bersama-sama dalam ibadah syukur malam hari oleh karena itu kami pun berdoa kepada bapak beri surda yang engkau senantiasa memberkati akan bapak bergetar Al-Kubin Sublam yang telah layani kami memimpin beribadahan pada malam hari yang bapak beri surda senantiasa memberikan kesehatan kekuatan hikmat kebijaksanaan bahkan keluarga suplam kemudian anak-anak senantiasa ada dalam lindungan Tuhan yang kumpul waksa memimpin Tuhan senantiasa bersama-sama dengan bapak pendirian dan Tuhan di dalam nama anakku Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa syukur amin demani selamat sekaligus sekaligus sekali lagi atas teman-teman yang hadir disampaikan terima kasih kepada bapak pendirian yang terang yang dicita selanjutnya selanjutnya sebut kita masuk dalam organisasi kita ikuti sambutan kita berterima kasih dari Tuhan keluarga disilakan bapak atau ibu bapak bapak kita berusaha 30 tahun itu kami juga mengucapkan terima kasih pada kali penawar ini berita untuk beri sumlah misalnya dengan teologi yang sudah bisa menjadi membawa firman berkat bagi kita semua dan juga berterima kasih pada pria khusus kompak itu arti sumber kawan kejadian yang sudah bisa menjatuhkan di kolom pada malam hari ini juga terima kasih terima kasih dari seluruh kota jemah kolom 4 yang juga sudah bisa bersama-sama bersyukur di malam hari ini juga terima kasih kepada saudara-saudara yang bersama-sama bersyukur di ibadah pada malam hari ini kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita sekalian selalu terima kasih terima kasih kepada kaum keluarga dan selanjutnya kita ikuti ruang organisasi penguat dari kepada UPK BIPRA disilakan dari anak sekolah ibu pemuda remaja wanita pemiku dan BIPRA disilakan kalau ada sekolah minggu dan BIPRA lewat pemuda ibu ibu wanita ibu ibu BIPRA disilakan terima kasih atas kesempatan yang diberikan informasi untuk ibadah wanita pun ibu pada hari Rabu tanggal 6 September melalui jadwal bertempat pada ibu peri dan jam setengah 8 malam dan akan menjadi pagi dari ibu terima kasih terima kasih dan untuk bapak menyusahkan selanjutnya kita ikuti pengumuman dan sembuhan dari bandelis yang dibawakan oleh penerbua Chris Bumukau Amin 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 Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena orang boleh bapur apalagi pada hari yang spesial ini hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 hari ini hari terakhir di bulan Agustus karena besok sebulan September dan hari ini 30 tahun usia dari dekat kami saudara kami Bapak Rijino protokami jadi perjalanan hidup selanjutnya suri kapal 3 ya kan ini banyak hal yang sudah buat bahkan tadi kita mendengarkan kesaksian banyak prestasi yang dibuat tentu berdaya berdaya khusus berdaya terakhir terakhir Dan terima kasih Bapak Pendeta Autobeli Suplah Karena ini bukan kebetulan Tapi ini rencana Tuhan Rencana manusia tak mungkin Bapak Pendeta Autobeli Tuhan Tapi inilah rencana Tuhan Karena Bapak Pendeta Autobeli Sudah dicematkan Tapi puji Tuhan Hari tadi malam Bapak Pendeta Kita telepon kemarin Bapak Pendeta Rosli Walaupun Kita sehubungi Bapak Pendeta Bapak Pendeta Semua ada keras Jadi Tuhan bilang Kita sehubungi Bapak Pendeta Autobeli Sampai kita sehubungi Bapak Pendeta Amatah Dia bilang Bapak Pendeta Bapak Pendeta Autobeli Punya Tuhan Bapak Pendeta Autobeli Padahal ada tugas di dia Karena di rumah dia Ada Cuma Bapak Pendeta Bapak Pendeta Autobeli Atas permintaan keluarga Dikitakan di jadwalnya keluarga Bapak Pendeta Autobeli Karena jadwalnya nanti Bapak Pendeta Autobeli Jadi keluarga Dari kongan bumu Tadi sotel informasi kita Diorang nanti ambil kosong di 28 September Jadi informasi kolom Berikut Pada jadwal tanggal 10 September Tadi saya sudah komunikasi dengan Ibu Poli Akan dilaksanakan hari Sabtu Tanggal 9 September 2023 Jadi kolom berikut hari Sabtu Tanggal 9 September 2023 Dan berikutnya Tanggal 3 September hari Minggu Lu sayang Tiga hari lagi Dalam rangka Harus ucapan syukur Jemaat Kepin Yogyakarta Sekaligus Melanjikan dan bisa sambung Ketua BPMJ Kepin Yogyakarta Jemaat Kepin Yogyakarta Cuma satu kali ibadah Yaitu Jam 9 pagi Nah sudah disepakatan kita bahwa Dari BPMJ Setiap jemaat kolom Membawa konsumsi masing-masing Dan kolom 4 Sudah sepakat Tolong kumpul 100 ribu Tiap keluarga Kalau ada lebih Disilakan Dan kalau ada kurang Nanti biasanya sekolom yang tahu Dari Kaspor Nah Jadi Tolong kumpul 50 kepala Untuk hari ini Ya Karena ada kewajiban juga Tiap kolom Harus membawa Eee Parkstore Ya Tolong kolom 4 Dan Pancata 50 Kususat Untuk Tahun ya Dan Sekali lagi Datas nama Delsus kolom 4 Terima kasih 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 Terima kasih